Virgon Last Child bakal mengajukan gugatan talak terhadap istrinya, Inara Lusli. Kabar ini disampaikan oleh Sandi Arifin, usai dipilih jadi kuasa hukum Virgon. Nantinya, dalam pengajuannya tersebut, Virgon disebut tak menyertakan harta gonogini sebagai bagian dari gugatan. Terkait dengan harta, Virgon akan mengikuti alur yang ada. Jika ada harta yang perlu dibagi, ia akan membaginya kepada istri dan anak-anaknya. Sampai akhirnya, Sandi Arifin mengungkapkan jika klaimnya ingin berpisah dengan cara baik-baik. Oh lu, kalau ngobrolin mundur, jadi lagi dong. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bang. Mungkin Pak Sandi ada yang mau disampaikan. Enggak, udah cukup. Bang, pesan Virgon, pas abang mau press kan ada gak? Tadi kayak ada SMS masuk ya. Oh bukan. Itu. Barangkali, barangkali. Itu ore-tore tanahku. Ada pesan gak? Ini mau press kan barangkali. Ada pesan abang mau ke media gitu. Intinya dari klien kami, ingin menyelesaikan ini secara bijak dan juga baik-baik secara kekeluargaan. Gak mau ada ribut-ribut dan juga tidak memutus silaturahmi terhadap pihak istri dan juga anak. Dia tetap akan bertanggung jawab. Oke, Bang. Kita ke Sandi Arifin. Sementara belum. Karena kan saya baru ketemu sekali. Jadi hortokonok ini juga belum dibahas ya, Bang? Gak ada hortokonok ini. Dia intinya, seperti saya bilang tadi. Jadi bahwa dia mengikuti proses hukum dan mengikuti hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya memang ada harta bersama yang memang harus dibagi pun dia siap. Sesuai dengan porsinya ya. Sesuai dengan porsinya harta. Seandainya ada harta bersama yang memang harus dibagi sesuai porsinya dia akan bagi secara ikhlas. Begitu pula juga kalau misalnya memang dia belum, klien kami belum pantas untuk mendapatkan hak asu ya. Dia menerima yang pasti tapi jangan sampai diperkulin. Jangan ditutup aksesnya. Dan dia juga tetap bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak. Klien kami siap untuk bertanggung jawab untuk nafkah terhadap anak-anaknya. Bang, berarti ada tidak ada komunikasi bagian.